Intro Independence Day is the day to celebrate our heroes, finding independence for our country. Itu yang bikin aku sekarang bisa menerima pendidikan yang baik, dan termasuk juga sekarang aku belajar musik di jazz kayak gini. Hari dimana ya kita kayak bebas dari penjajah, terus ya bisa kayak bersatu gitu sebagai Indonesia gitu ya. Bebas berpendapat, bebas juga bermusik, tapi juga ada kayak responsibility yang kita harus take care of dan lakukan untuk menjaga kebebasan itu biar gak diambil lagi. Kita bebas dari penjajahan. We celebrate other heroes who have already fight for us, for freedom, for Indonesia especially. Juga hari dimana kita mengenang pahlawan-pahlawan yang udah berjuang untuk negara kita. Mengingat kembali jasa para pahlawan yang udah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Ya banyak banget kan para pahlawannya. Mungkin kita sesekali harus nostalgia, mengetahui jenderal A itu sebenernya jasanya apa sih buat Indonesia. Karena banyak banget ya, dan semuanya musik itu jadi nama jalan. Kadang-kadang tuh aku gak tau sama sekali sejarahnya tuh apa sih, kenapa sih bisa ada jenderal Sudirman. Perjuangan seperti pahlawan-pahlawan Indonesia yang tidak peduli nyawanya akan hilang setiap saat, tapi mereka selalu berjuang untuk kebaikan dan untuk persatuan bangsa Indonesia terutama. Hari yang penting buat Indonesia karena itu merupakan hari Indonesia bebas dari penjajahan. Freedom buat bangsa Indonesia. Bebas dari penjajahan. Thank you to Pak Sukarno, who did hard work to make independence day. Saya senang kalo sekarang ngapa-ngapain, berekspresi dan berpendapat, pastinya udah lebih bebas daripada jaman sebelum kita merdeka. It's a day where we can remember and realize how far Indonesia has come. Kayak seberapa jauh kita udah melewati perjuangan-perjuangan itu. And so many things we can do to celebrate it. Mulai dari bawain lagu-lagu jaman dulu, baca-baca cerita tentang pahlawan-pahlawan dulu. Independence Day tuh membuktikan kita semua have something to fight for. We should be thankful banget. Kita sekarang udah merdeka gitu. Apalagi dari pelajaran-pelajaran history dulu kayaknya kita cukup suffering ya pas dijajah. Jadinya merdeka tuh apa ya, means quite a lot to me sih. Kebebasan itu gak semua orang bisa dapet, tapi dengan perjuangan itu kita sekarang bisa menikmati segalanya dan terus berkembang dan harus memajukan negara ini. I'm grateful because in the Independence Day, it's a blessing because we can do whatever we want to do. Terima kasih telah menonton!